Intro Kelayanan hukum di masing-masing bidang tadi Legislatif, ekskutif, yudikatif Itu bisa efektif Penguatan tugas dan fungsi kewenangan BPN Agar menjawab Apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Intro Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rahma Di acara yang selalu kita tunggu di BPHN Talks Pada episode kali ini, BPHN Talks telah menyiapkan satu segmen khusus Yang sangat spesial Karena tamu yang kita hadirkan pada episode kali ini adalah Salah satu tokoh peraturan perundang-undangan Indonesia Yang cukup dikenal oleh halayang Sahabat BPHN, kita baru saja nih menyambut tahun baru 2022 Yang tentu saja dengan semangat baru Bukan hanya resolusi 2022 bagi pribadi sendiri Tapi juga untuk BPHN Untuk itu, saya hari ini tidak akan sendiri Dan saya tidak akan membuang banyak waktu Karena kedatangan tamu ini khusus untuk episode kali ini Untuk menemani sahabat BPHN Dan kita mengulik tentang BPHN ke depannya Di tahun 2022 ini akan seperti apa sih? Langsung saja kita sambut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana Apa kabar Prof? Baik-baik Luar biasa, hari ini Profit bersedia untuk hadir pada segmen BPHN Talks Untuk itu, sahabat BPHN Kira-kira akan kita bahas apa saja sih? Atau akan kita ulik apa saja nih ilmu dari Profit Dan kita akan membahas atau mengulik banyak tema atau bahasan terkait BPHN ke depannya akan seperti apa Tetap di BPHN Talks Karena sesaat lagi kita akan melanjutkan pembicaraan obrolan kita dengan Profit Baik, selamat datang kembali sahabat BPHN Kita langsung saja mengulik isu yang pantas kita kulik ya Dari seorang Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Halo Profit Memasuki tahun 2022 nih Prof Tentu saja dengan semangat baru Boleh tidak Prof? Sedikit cerita dulu sebelum kita membahas isu yang penting Kita berbicara tentang diri Prof Widodo sendiri Yang sebelumnya, akhirnya saat ini menjabat sebagai Kepala BPHN Boleh Rul Kamu kok beda sekarang? Tapi kayaknya masih juga deg-degan karena Wah ini Kepala saya ini Harusnya enggak lah Kita obrolan santai, ringan Tapi ngomongnya warung kopi ini isu gue hanya teh juga Boleh coba dulu ya Silahkan Prof, silahkan diminum Prof Kayaknya saya yang lebih deg-degan daripada Profit Ini Profit yang lebih sering depan kamera nih ya Baik Prof, silahkan Begini Nurul Saya ini kan sebetulnya Dalam penugasan sebagai Kepala BPHN itu Home base saya itu di Kementerian Pendidikan sebetulnya 2015 yang lalu Awal saya mendapat penugasan Dari Pak Menteri Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasona Loli dan Tentu Presiden karena memang Seluruh pejabat pimpinan di unit utama itu kan Penetapannya melalui Presiden Saya juga enggak pernah berpikir dari kampung harus migrasi Ke pusat Tetapi Mungkin Ini perjalanan yang memang Perjalanan dalam karir saya yang memang harus Ya kita jalani Di sana Dan 2015 Awal setelah melalui proses BD Kemudian saya mendapat penugasan di Direkturat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Sampai sekitar 2015 2000 Bukan 2015 2020 2021 lah Kemudian Ditugaskan Hampir 6 kurang lebih 6 tahun lebih Di Direkturat Jenderal BP Di home base saya Saya sebagai dosen Di sana Pernah menjadi ketua Jurusan Ketua bagian di Hukum Tata Negara Kemudian Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Kemudian 2015 itu Mendapat penugasan Untuk tugas Bantuan di Kementerian Hukum dan HAM Dan 2020 Kemudian bergeser Mendapat penugasan baru Di Badan Pembinaan Hukum Nasional Ditambah Tugas Sebagai PLT Dirjen Imigrasi Saya Jujur Di BPHN ini Merasa bahwa Ini Institusi unit utama yang Sangat penting dan strategis Disamping ada unit utama di Direkturat Jenderal Operatoran Perberandangan Penting dan strategisnya BPHN itu Tidak saja nampak pada nomenklatur Unit utamanya Badan Pembinaan Hukum Nasional Tetapi Juga sesungguhnya Penting dan strategisnya itu Ketika kita melihat Tugas dan fungsi Yang secara atributif Diberikan oleh Peraturan Perundangan Agar unit utama ini Melakukan Tugas-tugas Untuk bagaimana Mengembangkan Membangun Hukum Nasional kita Dan dari Periode Waktu ke waktu Kepala BPHN Sampai pada saat sekarang Saya kira Saya menyampaikan Apresiasi BPHN Dengan dinamikanya Dan Pertumbuhannya Memang ada Pasang surut Yang saya lihat Kadang Naik Kadang turun Tetapi itulah Dinamika Yang ada Dalam satu Organisasi Pemerintahan Tapi saya Melihat Spirit Teman-teman Di BPHN Di awal Masuk Sebagai Kepala BPHN Sepertinya Luar biasa Lagi Kan BPHN Itu Sebetulnya Kawah Chandra Di muka Tempat Bagaimana Hukum Nasional Kita Itu Bisa Kita Kembangkan Dan Seharusnya BPHN Itu Juga Menjadi Dapur Thinkteng Tempat Berkumpulnya Para ahli-ahli Hukum Nasional Kita Untuk Memikirkan Bersama Bagaimana Peran Unit Utama BPHN Ini Bisa Berkontribusi Konkret Untuk Pembangunan Hukum Nasional Yang Paling Tidak Ada Tiga Aspek Bidang Kalau Kita Mau Ikuti Freedmen Pertama Pembangunan Hukum Di Spare Atau Di Aspek Legal Substance Di Materi Hukum Nah Fungsi-fungsi Ini Sudah Ada Di Dalam Pusat-pusat BPHN Yang Dipimpin Oleh Eselon 2 Kapus-kapus Substance Legal Substance Atau Substansi Hukum Itu Nampak Pada Seperti Pusren Pusat Perencanaan Apa Yang Dikerjakan Pusren Yang Dikerjakan Pusren Adalah Merencanakan Program Legislasi Nasional Bersama Dengan DPR Melalui Balot Badan Legislasi DPR Disana Bersama-sama Merencanakan Dalam Satu Tahun Anggaran Kita Merencanakan Mau membuat Undang-undang Apa saja Membahas Undang-undang Apa saja Nah itu Kita Bahas Kita Rencanakan Kita Kutuskan Bersama Dengan Teman DPR Disamping Pusren Juga Ada Pus AI Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Ini Juga Tidak Kalah Penting Karena Ketika Soal Legal Substance Itu Sudah Diregulasi Peraturan Perundangan Sudah Diundangkan Diberlakukan Maka Kita Harus Bergerak Juga Apakah Norma-norma Yang Dirumuskan Dalam Peraturan Perundangan Sudah Atau Masih Menjawab Kebutuhan Kebutuhan Hukum Dan Keadilan Yang Memang Diharapkan Oleh Masyarakat Kita Atau Stakeholder Kalau Tidak Itu Fungsi Pusat Analisis Dan Hukum Memberikan Evaluasi Memberikan Evaluasi Atas Materi Materi Hukum Apakah Itu Bertentangan Secara Vertikal Apakah Itu Bertentangan Secara Horizontal Dengan Peraturan Pendong-duangan Lain Atau Bahkan Juga Belum Menjawab Menampung Kebutuhan-kebutuhan Dan Aspirasi Hukum Dan Keadilan Yang Disuarakan Oleh Masyarakat Maka Itu Tugas Berat Di Bawah Pusat Analisis Hukum Dan Evaluasi Dan Tugas Lain Di bidang Misalnya Itu tadi Kalau Legal Substance Menyangkut Materi Hukumnya Di bidang Legal Structure Legal Structure Ini Bagaimana Agar Struktur Organisasi Kelembagaan Peran Hukum Nasional Kita Apa Yang Ada Di bawah Eksekutif Legislatif Ataupun Yudikatif Kan Kalau Yudikatif Itu Hakimnya Tapi Kalau Sudah Eksekutif Itu Sekjen Mahkamah Konstitusi Kemudian Bersama Organ Di Bawah Kemudian Sekjen Di Mahkamah Agung Itu Organ Eksekutif Mereka Unit Utama Di Lembaga Yudikatif Kalau Di Legislatif Ada Badan Keahlian Itu Sebetulnya Perpanjangan Organ Eksekutif Yang Diperbantukan Di Legislatif Sama Seperti Unit Eselon 1 Yang Ada Di Mahkamah Konstitusi Maka Dia Memiliki Tugas Dan Fungsi Untuk Bagaimana Mendevelop Pembangunan Hukum Baik Dari Sisi Substance Legal Substance Maupun Legal Structure Menata Agar Pelayanan Hukum Di Masing-masing Bidang Tadi Legislatif Eksekutif Yudikatif Itu Bisa Efektif Dan Dapat Organ-organ Kelembagaannya Tugas Dan Fungsi Kemenangannya Itu Benar-benar Dapat Menjawab Kebutuhan Hukum Dan Keadilan Yang Diharapkan Oleh Masyarakat Atau Para Pencari Keadilan Nah Ini Tugas Besar BPHN Yang Semestinya Sekarang Harus Mulai Kita Sama-sama Bersama Saya Bersama Seluruh Kapus Dan Seluruh Insan Di BPHN Kita Mencoba Untuk Terus Mendevelop Mengembangkan Penguatan Tugas Dan Fungsi Kemenangan BPHN Agar Menjawab Apa yang Memang Benar-benar Dibutuhkan Oleh Masyarakat Dan Apa yang Diharapkan Oleh Para Pemimpin Kita Pak Menteri Presiden Kita Terus Stakeholder Lainnya Kementerian Lembaga Maupun Daerah Agar Terbentuk Atau Tercipta Satu Sistem Hukum Nasional Yang Tertib Memiliki Kepastian Dan Benar-benar Menjadi Instrumen Yang Mampu Menjawab Keadilan Yang Dibutuhkan Oleh Para Pencari Keadilan Yustiasa Belen Atau Masyarakat Itu Dari Legal Structure Maka Pembenahan Pembenahan Hukum Misalnya Sekarang Mau kita Gagas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ini Aspek Legal Structure BPHN Harus memberikan Kontribusi Melalui Kajian Kajian Dan Telahnya Atas Seluruh Kebijakan Peraturan Perluda Ini Kalau Kita Membangun Nanti Kita Selaraskan Misalnya Dengan Kita Analisis Evaluasi Nanti Kebijakan Kebijakan Itu Selaraskan Secara Horizontal Dengan Regulasi Lain Kebijakan Lain Dan Sebagainya Perlu Juga Dikembangkan Satu Peradilan Khusus Di Bidang Misalnya Hukum Keimigrasian Untuk Menangani Perkara Perkara Keimigrasian Misalnya Ada Kotak Seperti Seperti Maka Kira-kira Perangkat Legal Structure Seperti Apa BPHN Harus Menjadi Dapur Think Tank Yang Bisa Memberikan Konsep Dan Alternatif Alternatif Desain Kebijakan Yang Bisa Digunakan Oleh Stakeholder Kita Baik Di Wilayah Eksekutif Legislatif Maupun Judikatif Memang Tidak Bersifat Final Tapi Paling Tidak Bahan Bahan Itu Bisa Menjadi Bahan Yang Bisa Kita Dialektik Bisa Kita Diskusikan Sehingga Menjadi Satu Konsep Dan Desain Yang Bagus Dan Dapat Kita Implementasikan Berarti Harapannya Gagasan Atau Desain Pokoknya Itu Harusnya Dari BPHN Harusnya Dari BPHN Yang Berikutnya Adalah Legal Culture Kata Friedman Kalau Membangun Hukum Itu Kan Tidak Hanya Aspek Substansi Struktur Hukum Tetapi Juga Budaya Atau Berilaku Hukum Dan Di BPHN Pusat Pusatnya Itu Sudah Mengarah Kesana I3 Disana Pembentukan Hukum Kemudian Pelayanan Hukum Untuk Mengembangkan Bagaimana Budaya Hukum Yang Baik Berhukum Yang Baik Agar Sistem Hukum Nasional Kita Penegakan Pelaksanaan Dan Penegakan Hukum Kita Berjalan Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum Pemerintahan Berdasar Hukum Sesuai Dengan Keadilan Yang Benar Benar Diharapkan Oleh Masyarakat Maka Pusat Penyuluhan Hukum Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dua Pusat Ini Juga Menjadi Bagian Yang Sangat Strategis Dan Ini Harus Diketahui Oleh Masyarakat Maupun Stakeholder Kita Bahwa Di BPN Itu Kalau Mencari Data Mencari Informasi Mencari Dokumentasi Tentang Hukum Itu Larinya Nanti Ke JDIH Di Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum Oh Itu Ada Di BPN Dan Saya Menyampaikan Apresiasi Ini Kepada Kapus JDIH Pak Yasmon Yang Sejak Awal Bergabung Disini Sampai Sekarang Sudah Banyak Yang Dilakukan Untuk Memperkuat Jaringan JDIH Yang Diperintahkan Oleh Presiden Masuk Ke Seluruh Stakeholder Kita Di Pusat Maupun Daerah Ini Pekerjaan Yang Luar Biasa Yang Mencoba Menghubungkan Agar Apa Karena JDIH Itu Bagi Saya Adalah Instrument Ya Tool Tool Yang Digunakan Untuk Bagaimana Membangun Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Teknologi Informasi Yang Terhubung Satu Sama Lain Dan Bisa Dimanfaatkan Oleh Satu Sama Lain Tentu Saya Juga Mengarahkan Menitipkan Juga Kepada Pusat Dokumentasi Informasi Hukum Ini Agar Semua Informasi Yang Tersaji Di JDIH Di Koordinasi BPHN Ini Harus Benar-benar Informasi Yang Sahih Yang Valid Jangan Informasi Informasi Yang Mohon Maaf Dalam Tanda Kutip Informasi Sampah Yang Akhirnya Bisa Membuat Bias Ketika Masyarakat Membaca Tugas Pertama BPHN Memang Harus Memfilter Memberikan Contoh Banyak Simpang Siur Pembuatan Undang-Undang Ini Tidak Selesai Tidak Semua Orang Boleh Komentar Dan Informasinya Tiba-tiba Langsung Masuk JDIH Itu Ada Difilter Kenapa Masyarakat Kita Ini Kan Juga Literasi Di Media Sosial Ini Kan Itu Persoalan Tersendiri Membaca Media Informasi Di Sana Tidak Tau Itu Siapa Yang Menyampaikan Ditelan Mentah-mentah Di Sana Nah Itu Maka Tanggung Jawab JDIH Supaya Apa Membentuk Perilaku Hukum Tadi Jangan Karena Informasi Data-data Yang Kita Suguhkan Masyarakat Kemudian Malah Bertindak Berperilaku Yang Berkentangan Dengan Raturan Hukum Jadi Fungsi-fungsi Itu Saya Kira Sudah Cukup Bagus Dan Tinggal Sekarang Adalah Melakukan Penajaman Fungsi Kalau Bahasa Saya Re-inforcement Penguatan Lagi Fungsi Itu Sehingga Saya Berharap BPAN Segera Bisa Bertransformasi Dan Pada Saatnya Nanti Dia Akan Menjadi Satu Direkturat Jenderal Pembinaan Dan Reformasi Hukum Nasional Ini Sedang Digodok Saya Kira Dengan Pak Ses Kapal Kapus Dan Seluruh Teman-teman BPAN Mudah-mudahan Gagasan Itu Bisa Segera Kita Wujudkan Termasuk Penambahan Penguatan Tugas Fungsi Salah Satu BPAN Adalah Melakukan Audit Hukum Audit Hukum Itu Kita Arahkan Pada Bagaimana Kepatuhan Stakeholder Kita Kementerian Maupun Lembaga Dan Pemerintahan Daerah Dalam Menjalankan Peraturan Perundang-undangan Secara Konsisten Gak Boleh Membuat Peraturan Bertentangan Secara Vertikal Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Gak Boleh Bertentangan Dengan Asas Asasnya Gak Boleh Secara Horizontal Bertentangan Dengan Ini Dengan Peraturan Yang Sesamanya Nah Ini Yang Tugas Saya Kira Nanti Di Bawah Pusat Analisis Dan Evaluasi Kita Harapkan Ada Penguatan Tusi Tentang Audit Hukum Yang Outputnya Itu Akan Melihat Nanti Sampai Segini Ternyata Tingkat Kepatuhan Kementerian Atau Lembaga Atau Daerah Dalam Menjalankan Peraturan Peraturan Perundang Mudah Mudah Tugas Dan Fungsi Itu Dapat Segera Kita Wujudkan Sehingga Akan Memberikan Penguatan Pada Peran Strategis Untuk Membina Hukum Nasional Kita Nah Kira-kira Seperti itu Nurul Baik Cukup Menarik ya Sobat BPHN Satu Pertanyaan Saya Padahal Hanya Untuk Diri Prof Dulu Tapi Ternyata Langsung Dibahas Dinamika Bagaimana Perkembangan Dan Perubahan BPHN Itu Kamu Nggak 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 Langsung 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 Tadi Kita Dapat Terkait Dengan Arahan Dari Kepala BPHN Kepada Kapus Kemudian Ada Dinamikanya Sendiri Dan Harapan Kedepani BPHN Seperti Dari Prof Luar Biasa Sahabat BPHN Dan Tadi Prof Ternyata Backgroundnya Sendiri Akademisi Awalnya Berarti Salah Satu Banyak Sahabat BPHN Yang Menonton Banyak Alumni Atau Mahasiswanya Prof Witt Tadi Udah Dapat Kuliah Umum Tentang Tugas Dan Fungsi BPHN Luar Biasa Tamu Kita Pada Segmen Kali Ini Prof Rul Rul Jangan Hyperbol Begitu Doh Tapi Prof Witt Memang Salah Satu Favorit Saya Sejak Masa Kuliah Karena Aku Jadi Kepala Kamu Tidak Loh Prof Itu Mendapatkan Gelarnya Prof Doktor Di Usia Yang Muda Itu Mimpi Semua Mahasiswa Bahwa Under 30 Itu Sudah Masuk Forbes Itu Harusnya Salah Satunya Prof Witt Enggak Enggak Juga Masih Banyak Yang Lain Sekarang Karena Patokannya Pionernya Mungkin Prof Witt Pada Masanya Prof Tadi Sudah Ngomongin Tentang Strategi Atau Dinamika BPHN Selanjutnya Akan Seperti Apa Bahkan Arahan Kalau Untuk Tantangannya Sendiri Pasti BPHN Di Usianya Terutama Di Tahun 2022 Ini Sebagai Salah Satu Unit Utama Di Kemenkumham Sebenarnya Yang Memiliki Tugas Dan Fungsi Melakukan Pembinaan Hukum Itu Kan Salah Satu Pembinaan Kata Pembinaan Itu Cukup Luas Apalagi Dengan Tugas Dan Fungsi BPHN Memiliki Pusat Pusat Yang Bisa Jadi Beda Misalnya Pusat Perencanaan Kemudian Analisis Evaluasi Mungkin Itu Masih Bisa Sejalan Tapi Bagaimana Dengan Penyuluhan Hukum Kemudian Ada JDIH Sendiri Kan Fungsinya Bisa Dikatakan Bahwa Berbeda Seperti Itu Untuk Tantangannya Kedepan Prof Bagaimana Sebenarnya Strategi BPHN Dalam Mengoptimalisasi Perannya Dalam Melakukan Pembinaan Hukum Ini Yang Sejak Awal Juga 2015 Ketika Saya Mencoba Berdiskusi Di Direkturat Jenderal Di Direkturat Jenderal Peraturan Pendulang Dangan Saya Coba Pelajari Telisi Bagaimana Sejarah Kelembagaan Di JNPP Unit Utama Yang Saya Pimpin Kala Itu Seperti Apa Saya Telusuri Ternyata Ini Anak Kandung BPHN Dulu Ternyata Direkturat Sebelum Menjadi Unit Utama Yang Namanya Direkturat Jenderal Peraturan Perubahan Dia Pernah Menjadi Direkturat Juga Di Bawah BPHN Pusat Atau Direkturat Waktu Itu Yang Jelas Unit Eselon 2 Di BPHN Setelah Itu Berpisah Kemudian Direkturat Jenderal Menjalankan Tugas Tetapi Memang Khusus Untuk Pembentukan Peraturan Perundangan Saya Coba Lihat Existing Di 2015 Sepertinya Memang Ada Irisan Dengan BPHN Karena Tugas BPHN Adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Peraturan Perundangan Merupakan Salah Satu Jenis Hukum Nah Saya Masih Melihat Secara Existing Arah Dan Strategi Pembinaan Hukum Nasional Ini Masih Lebih Kecil Skupe Karena Apa Setelah Kita Detail Kan Kita Lihat Di Bawah Tusi Dan Struktur Yang Ada Makna Badan Pembinaan Hukum Nasional Ini Sepertinya Dalam Implementasi Di Persempit Pada Hukum Tertulis Sreven Reh Sehingga Seperti Pusren Pusat Perencanaan Seharusnya Pusren Itu Adalah Pusren Kum Bukan Pusren Perundang Undangan Tapi Kita Lihat Undang Undang Nomor 12 Mengarahkan Kearah Prolegmas Semuanya Dan Proksun Sehingga Arahnya Tugas Fungsi Utama Seolah Di Pusren Itu Adalah Pusat Perencanaan Regulasi Raturan Pendolak Padahal Nomenklaturnya Badan Pembinaan Hukum Nasional Hukum Itu Konsep Hukum Di Dalam Berbagai Kepustakaan Hukum Yang Disebut Hukum Itu Ada Satu Regeling Peraturan Pendolak Bentuk Oversight Dalam Bentuk Yang Desreven Desreven Norm Desreven Reh Hukum Tertulis Yalah Hukum Perundang Bentuk Yang Kedua Ada Besiking Apa Apa Itu Keputusan Tata Usaha Negara Dibuat Oleh Badan Atau Pejabat Administrasi Negara Mulai Presiden Menteri Semua Bisa Membuat Apa Yang disebut Besiking Pembentukan Besiking Itu Pun Sebetulnya Sebagai Bahagian Dari Konsep Hukum Di dalam Kata Di dalam Nomenklatur Badan Pembinaan Hukum Nasional Harusnya Menjadi Objek Pembinaan Juga Di bidang Yudikatif Ada Fonis Putusan Hakim Apakah Fonis Ini Hukum Iya Itu Hukum Kalau Begitu Skop Objek Badan Pembinaan Hukum Nasional Harusnya Mengarah Ke Fonis Iya Tetapi Kita Fonis Yang Sudah Jadi Kita Bisa Melakukan Review Untuk Dalam Rangka Menelaah Mengkaji Memberikan Pandangan Pandangan Yang Bisa Jadi Itu Mungkin Tidak Digunakan Pandangan Itu Mungkin Oleh Hakim Hakim Yang Memutuskan Tapi Di Perkara Lain Bisa Saja Itu Direfer Kalau Pandangan Pandangan Itu Berupa Konsep Dan Teori Yang Luar Biasa Untuk Perkara Perkara Seperti Jadi Seperti Itu Memahami Hukum Ada Reckling Ada Besiking Ada Fonis Di Lapangan Hukum Internasional Kita Mengenal Internasional Tritis Perjanjian Perjanjian Internasional Apakah Itu Menjadi Objek BPHN Seharusnya Juga Begitu Di Dalam Sistem Hukum Nasional Kita Itu Juga Ada Hukum Agama Apakah Itu Juga Ya Hukum Agama Itu Juga Menjadi Bahagian Dari Sistem Hukum Nasional Kita Juga Ada Prinsip Asas Asas Yang Universal Dalam Agama Dia Bisa Menjadi Asas Jadi Sistem Nilai Yang Membangun Norma Hukum Yang Dibentuk Dalam Sistem Peraturan Perundangan Atau Hukum Negara Di Luar Hukum Negara Kita Juga Punya Hukum Adat Apakah Hukum Adat Konsepnya Van Vollenhofen Masih Relevan Atau Enggak Praktik Menunjukkan Masih Ada Hukum Adat Di Minangkabau Di Persekutuan Hukum Masyarakat Ada Batak Bali Entah Menyangkut Sistem Kelahiran Perkawinan Keluarga Warisan Hukum Agama Juga Berkembang Bahkan Sekarang Banyak Sekali Prinsip Prinsip Di Dalam Hukum Islam Di Ekonomi Syariah Perkembangannya Luar Biasa Walaupun Juga Enggak Luput Dari Diskusi Antara Setuju Dan Tidak Tapi Itu Wajarlah Di Dunia Keilmuan Dialektika Itu Muncul Disana Saya Melihat Bahwa Kedepan BBHN Itu Seharusnya Menjangkau Skop Yang Luas Itu Dan Tidak Terjebak Pada Objek Dan Skop Yang Hanya Meliputi Peraturan Perundang Peraturan Perundang Sudah Dikerjakan Direkturat Jenderal BP Sudah Kerjakan Di Luar Itu BPAN Bisa Bisa Masuk Kepada Wilayah Wilayah Tadi Itu Sebetulnya Mimpi Saya Ketika Mendapat Amanah Ini Kita Harus Mau Transformasi Dan Saya Melihat Semangat Para Kapus Pak Ses Juga Seluruh Teman-teman Pejabat Baik Administrasi Sekarang Pejabat Fungsional Analis Hukum Minyak Spirit Untuk Melakukan Transformasi Dan Ini Modal Dasar Agar BPAN Kedepan Lebih Berkontribusi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Kita Boleh Minum Boleh Karena Kita Sudah Dikode Sahabat BPAN Tiga Kali Batuk Prof Witt Sehingga Kita Sepertinya Harus Break Sejenak Karena Kita Akan Membahas Lebih Banyak Lagi Tadi Sudah Dijawab Terkait Dengan Tantangannya Ternyata BPHN Selama Ini Memiliki Skop Yang Cukup Luas Tapi Belum Banyak Yang Digali Sehingga Kita Akan Mengulik Lebih Banyak Lagi Kita Akan Mengulik Lebih Banyak Terkait Peran BPHN Apalagi Strateginya Kedepan Yang Harusnya Lebih Luas Lagi Yang Bisa Dilakukan Oleh BPHN Kita Kembali Sejenak Dan Tetap di BPHN Talks If If It Is на Um See See With Everybody Have It I Look Terima kasih.